Untuk menarik masyarakat mengikuti upacara penurunan bendera dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Jaro memiliki cara berbeda, yaitu dengan menggelar upacara di objek wisata liang kantin. Sebelum upacara penurunan bendera dimulai, peserta yang terdiri dari masyarakat umum, perguruan pencak silat, dan pelajar dari kejamatan Jaro dan Muara Uya, lebih dahulu diikutkan dalam lomba karnaval dan parade drum band. Lomba karnaval dan parade drum band ini dimulai pada jam 3 siang, menempuh jarak sekitar 2 km dengan trutu star dari pasar Jaro dan finish di objek wisata liang kantin, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera. Bagaimana caranya kami supaya peserta yang hadir bukan sekedar instansi dan pelajar, maka kami beserta kawan-kawan kepanitiaan untuk melaksanakan beberapa event, lomba, dan juga atraksi, yang mananya tujuannya adalah supaya masyarakat, khususnya yang ada di wilayah kejamatan Jaro, bisa berhadir dan mengikuti acara penurunan bendera pada sore hari. Cara ini sukses membuat upacara penurunan bendera peringatan hari kemerdekaan, diikuti oleh ratusan peserta. Ahmad Syarif dan Syahrudinor melaporkan untuk TV Tabalong.